Intro Yang ditunggu-tunggu, sawit Indonesia siap jadi kiblat global Kelapa sawit merupakan salah satu komunitas dari sektor pertanian yang memiliki daya tahan dan yang ikut serta menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2021 Industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung Pemerintah memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terbesar dan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya Optimis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2021 sesuai target Hal itu dibuktikan melalui pertumbuhan positif perekonomian pada kuartal 3 tahun 2021 sebesar 3,51% secara year on year Domestic demand bergantung pada mobilitas Saat ini seluruh provinsi berada pada level 1 dan 2 yang tentunya mempengaruhi mobilitas Meski demikian perlu berharap masyarakat tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Menurutnya pengendalian COVID-19 sangat berpengaruh pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto dalam webinar dengan tema Urgensi Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR untuk mendorong pembunuhan ekonomi nasional mengatakan roadmap hilirisasi telah disiapkan Antara lain yaitu peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia, dan biofood, penciptaan ekosistem, tata kelola, kapasiti building, dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit Hal ini dilakukan agar kita bisa menjadi penentu harga ataupun price center bagi CPO Global Dengan luasan lahan 10% dari total Global Land Bank for Vegetable Oil Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55% bangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati Selain itu juga mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6% dari total ekspor di tahun 2020 Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi Luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pada tahun 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektare dengan rincian perkebunan sawit rakyat sebesar 41% perkebunan besar negara sebesar 6% dan perkebunan besar swasta nasional sebesar 53% Data-data tersebut menunjukkan bahwa perkebunan sawit rakyat punya kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia Selanjutnya, Minko Erlangga juga menegaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani Program PSR juga berkontribusi di masa pandemi COVID-19 dengan penyerapan tenaga kerja dan memunculkan multiplayer efek yang positif di daerah Program PSR merupakan program strategis nasional agar produktivitas masyarakat bisa meningkat menjaga luasan lahan dan lahan yang ada bisa dioptimalkan Pemerintah juga terus berkomitmen melakukan replanting dengan target seluas 540.000 hektare yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bagi lahan yang produktivitasnya kurang dari 4 ton bisa ditingkatkan dengan program replanting dan bibit unggul yang berbasis pada Good Agriculture Practices Sementara itu, pada awal November 2021 harga CPO masuk pada level yang tinggi yaitu 1.435 USD per ton serta nilai tukar petani meningkat dengan harga antara 2.800 rupiah per kilogram sampai 3.000 rupiah per kilogram untuk tandan buah segar Dari segi tantangan, terdapat kompetisi minyak sawit yang semakin kompleks dengan berbagai hambatan non-tarif seperti ESPO yang belum dianggap sama standarnya dengan RSPO dan masing-masing negara termasuk Malaysia mempunyai standarnya sendiri yaitu MSPO Para negara maju, Jokowi sedih dikerdilkan negeri sendiri Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia saat ini Kita ini adalah negara yang besar, tapi kita sering lupa Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya, kata Jokowi Namun Jokowi mengaku sedih menyoroti posisi RI yang dikucilkan warganya sendiri meski dihargai oleh negara lain Kepala negara juga menginginkan warga negara Indonesia dihormati dan dihargai oleh warga negara lain dimanapun berada Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mental inferior atau terjajah masih ada di dalam mentalitas bangsa Indonesia Bapak Ketua Umum, kita tidak ingin, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah Ini masih ada yang masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu Sedih kita Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini Ong sama-sama makan nasi juga Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini Sehingga kadang-kadang saya berpikir Apakah Terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang Tadi saya sampaikan Jangan-jangan seperti itu Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka Dan Maka dari itu pentingnya membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin Hal ini perlu dilakukan dengan gerakan perubahan Bangsa Indonesia harus membangun rasa percaya diri dan optimisme sebagai bangsa pemimpin Jogowi menilai Indonesia merupakan negara besar Banyak negara-negara besar yang melirik dan menghargai posisi Indonesia Negara asing antusias melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia Hal ini tidak lepas dari capaian Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20 Indonesia telah setara dengan negara maju lantaran menjadi negara berkembang pertama yang memegang presidensi G20 mulai Desember mendatang Selain itu RI akan menerima tongkat ketua ASEAN pada akhir 2022 Tak hanya itu Jogowi merasa ada kondisi berbeda saat ia menghadiri konferensi tingkat tinggi COP26 World Leader Summit di Glasgow beberapa waktu lalu Saat itu banyak sekali permintaan bilateral dari negara lain kepada Indonesia Pada tingkat global Indonesia memiliki pengaruh besar Dengan besarnya wilayah dan penduduk Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan dunia Pada akhir tahun 2022 mendatang Indonesia pun akan kembali memegang kekuatan internasional Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada akhir tahun 2022 Posisi Indonesia tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Pasalnya hal tersebut menunjukkan Indonesia duduk setara dengan negara-negara maju Bagaimana kita bisa mendongkrak? Bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita? Tidak ada yang lain selain kepentingan nasional Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa konferensi tingkat tinggi akan banyak digelar di Indonesia Dimana pertemuan-pertemuan tersebut tidak hanya digelar di Bali tapi juga di kota-kota lain Selama satu tahun sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022 Indonesia akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan-pertemuan Baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia Posisi Indonesia saat ini juga akan membuat warga negara Indonesia merasakan kehormatan itu Jokowi berharap bangsa Indonesia bisa membangun optimisme Mantan wali kota Solo itu juga menilai penting untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa Dan jangan sampai kehilangan ajaran Budi Pakarti